Mengikuti langkah Sri Sultan Hamengku Buwono X, Ketua Umum Pengurus Besar Nadlatul Ulama PBNU, Kiai Haji Yahya Kholil Setakuf atau Gus Yahya, kembali menegaskan jika PBNU tetap netral dalam pemilu 2024. Ia juga menepis anggapan jika PBNU mengarahkan jajaran pengurus struktural organisasi untuk memenangkan pasangan calon nomor urut dua Prabowo Gibran, sebagaimana yang sempat disampaikan cendekiawan NU Nadir Shah Hosen. Hal ini dijelaskan Gus Yahya usai bertemu Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 29 Januari. Namun ia tidak memungkiri jika beberapa pengurus PBNU maupun aktivis NU memang ada yang terlibat, bahkan menjadi tim sukses kampanye resmi peserta pemilu 2024. Jadi PBNU tetap dalam prosesi tidak terlibat dengan dukung-dukung. Kita akan berusaha menjalankan perang meniru rasa dalam siswa tahun 2020 yang disini menjaga bersama masyarakat. Ia menambahkan jika seluruh warga NU dipersilahkan untuk menyampaikan aspirasi masing-masing. Namun secara organisasi, PBNU tetap memegang teguh pendirian dalam posisi netral pada pemilu 2024. Dari kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan.